Di timur pacar cerah gemenakan Mengusir kabut kita Mengbuka kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di buku timur sana Seru wakil lahir rohbi Sabina wa ato'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu Yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita bisa berada di sini Atas impi Allah menuntut Kita bersama-sama melaksanakan Salat subuh berjamaah Dan juga insya Allah Kami akan membacakan Buku Pertuah-pertuah Tadji Tanyi jawab agama Dari tim Magis Tadji Dan Tadji di Kifinan Kusyad Muhammadiyah Yang kami laksanakan Di masjid Korma Selimun ini Dua kali Seminggu Rambu pada subuh dan impak pada subuh Sekarang kita memasuki subjudul Cara memberi salam Pertanyaan Bagaimanakah cara memberi salam Pada waktu masuk kelas Atau benar keluar kelas yang benar Dimana siswa-siswa Ada yang beragama Islam Dan non-Islam Mohon penjelasan Dan pertanyaan dari Bapak Dr. Agus Ajit Singgi Di Sorong Irian Jaya Jawabannya Memang ada perintah untuk menyebarkan salam Sebagaimana hadis Nabi SAW Yang artinya Dari Abdullah bin Salam Radio Allah Berkata Saya telah mendengar Rasulullah SAW Bersabda Wahai manusia Sebarkanlah salam Berikanlah makan Sambunglah tali persaudaraan Salatlah dikala para manusia Tidur dinyat Maka engkau akan Masuk surga dengan sejahtera Hadis riwayat Kirmiji dan Ibn Majah Tapi perlu diketahui bahwa Memulai salam itu Hukumnya sunnah Sedangkan menjawabnya Hukumnya wajib Sebagai mana firman Allah Dalam surah Alisa Ayat 86 Yang berbunyi Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Artinya Apabila kamu dihormati Dengan sesuatu penghormatan Maka balaslah penghormatan itu Dengan yang lebih baik Atau balaslah dengan yang serupa Lalu bagaimana cara menyampaikan salam Jika diantara penerima salam itu Ada yang non-muslim Dalam hal ini Hadis Nabi SAW Yang mengiwayatkan dari Abdullah bin Amar bin As Telah memberikan petunjuk Sebagai berikut Yang artinya Dari Abdullah bin Amar bin As RA Bahwasannya Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW Amalan apakah yang baik Dalam Islam Rasulullah SAW Rasulullah SAW Kamu memberikan makan Dan mengucapkan salam Kepada orang yang kamu ketahui Dan yang tidak kamu ketahui Hadis ini bersifat umum Maka non-muslim pun masuk di dalamnya Dengan demikian Cara mengucapkan salam yang di dalamnya Terdapat orang non-muslim Adalah seperti kita Mengucapkan salam kepada orang muslim Seluruhnya Singkat sekali Untuk kali ini Nanti kita akan menyambung Pada kesempatan yang lain Tentang cara menjawab salam Dan non-muslim Cara menjawab salam non-muslim Ini lebih panjang nanti Lebih variatif Sedangkan ini Sedangkan saja Yang mana intinya bahwa Kita mengucapkan salam kepada orang muslim Seluruhnya Dianggap saja muslim semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita tutup Pada Pagi hari ini Dengan membaca Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh